Halo teman-teman Renner Budiarto, welcome back to my channel Teman-teman, kali ini saya ingin sharing film judulnya Lady Macbeth Jadi digambarin dia adalah seorang yang baru menikah Dengan seorang pengusaha kaya di Inggris di jaman dahulu, jaman lampau Inggris masih kuno, tapi apa, belum maju Tapi yaudah yang orang kayanya segala ada kayak gitu Disitu kejadian itu suaminya itu sering pergi ninggalin dia Ya karena mungkin jaringan transportasi apa semua masih hutan-hutan banyak Yang gak bisa terus nempel dong komunikasi alat Komunikasi juga belum ada semasif sekarang belum ada handphone ini itu Komunikasi pake apa mungkin pake burung kali ya Jadi susah bertemu, taunya dia sebagai pajangan di rumah Yang mungkin harus lain nih suaminya waktu suaminya pulang Rumahnya besar, kaya, punya banyak apa dibilang budak atau pelayan Suatu waktu suami pergi Terus ayah menang, ayah mertua pergi Dia lagi dia bosen dia muter-muter di bawahnya itu tempat budang apa Dia ngeliat itu yang budak perempuan juga dikerjain itu sama budak laki-laki Eh si ininya ngeliat malah dia ini seperti mau main jadinya Dia mungkin kangen laki-laki Terus ada budak laki-laki dia bilang Kamu timbang saya, saya mau ditimbang Diliatin orang lain apa gimana Itu akhirnya ditimbang, diangkat Cuman kan gak pantas kayak gitu Jadi emang dianya memang Apa namanya, gatel kali ya Juga emang dia mau ada temen Tapi karena dia dianggap orang kaya, majikan Ratu kayak gitu ya Walaupun bukan ratu beneran Ratu di rumah tangga aja Tapi keluarga kaya Akhirnya yaudah orang gak ada yang berani Gore pun enggak Dia punya budak perempuan yang ngelayanin dia Tau sebetulnya dia itu selingkuh sama si budak laki-laki apa Sampai itu ayah mertuanya sempat dikasih tau waktu pulang Dia itu begitu bertindak gitu Ada rumor begitu oleh mungkin budak perempuan ya dikasih tau gitu Eh dianya ngaku Iya saya main sama ini Gak lama kemudian diapain tuh Ayah mertuanya jadi kayak keselok di kamar Gak ada yang nolongin Akhirnya meninggal Mungkin dia tau racun-racun di hutan apa Sehingga di makanannya ada diselipin Atau di minumannya ditaruh Mungkin ya jadi meninggal mendadak Kemudian sudah meninggal Si suaminya itu anak dari ayah mertua itu Belum bisa pulang Belum bisa dikasih kabar Yaudah zaman dulu tuh digambarin orang meninggal dengan berdiri di dalam peti Biar orang bisa ngeliat Pertemuan terakhirnya seperti itu Ngeri ya orang kan harusnya meninggal ditidurin tenang gitu Ini wajah orang meninggal kan serem Dirin di peti Kemudian gak tau dikubur ya Hanya gitu aja Gak rame Jadi emang ini bukan keluarga yang royal Kayak gimana Cuman kayak Kemudian gak ada saksi gak ada apa Main lagi tuh Sama si budak laki-laki Sampai suatu malem dia denger ada Budak Gitu kan Udah dia cepet-cepet bilangin tuh Akhirnya si budaknya itu suruh ngumpet Eh sabuknya itu budak Ikat pinggangnya itu ketinggalan Di bed Di tempat tidur Kemudian si itu Ayahnya Eh apa Suaminya ngeliat dong Ada Ini sabuk siapa Kayak gitu Kayaknya Kamu ada main kayaknya ya Gak ada saya Ayahnya juga sudah gak ada lagi Gak ada saksi Gak ada apa Tempat gelap begini Gitu Yah Dia ngaku loh Kemudian dia bilang Ini Siapa yang main ini Karena kamu gak ada disini selalu Wah Kacau Ya sebenernya Serba salah ya Harusnya juga Perempuan ngikut aja deh Kalau misalnya Suaminya pergi apa Ya suaminya juga gak tau Kalau di luar lagi ngapain-ngapain Zaman dulu gak ada komunikasi Gak ada apa Udah Akhirnya tuh suami juga dibunuh Dikeprok Pakai apa Dibantu sama si budak Kubur gitu aja Sampai kudanya juga ditembak Jadi Itu rumah makin sepi ya Gak ada yang Mungkin gak ada yang bisa ngebayar lagi tuh Pelayan Jadi ini hanya hiburan Sesaat Sebutannya Bisa dikatakan demikian Udah Akhirnya udah Si Dikubur lagi Main lagi Udah Sampai batasnya Gak ada siapa-siapa lagi Gak ada yang bayar lagi Gimana hasilnya Rumah harus dijual Siapa yang mau ngebeli Keluarganya juga Gak jelas lah Si film itu Udah Satu-satu Kemudian ada yang ini Ada anak Ngaku Bahwa itu anak dari Si ini suaminya Nama suaminya disebut Tapi suaminya udah meninggal Gak ada saksi kan Anaknya diomelin Segala Akhirnya Pergi lagi Juga gak berani Dianggap orang kaya kan Masih punya rumah kayak gitu Besar Udah filmnya Akhirnya Ya kayak gitu aja teman-teman Nanti Pada pergi semua Kemudian yang Budak yang selingkuh sama dia juga Jadi pergi Dia hanya jadi sendirian lagi Kesepian lagi Gitu aja sih Ceritanya teman-teman Dibilang menarik Ya Film tentang perasa lingkuhan Menarik cuman dilihat gitu ya Cuman Intinya Kita harus Dibilang setia juga bingung Kalau lagi emang kesepian Gak bisa komunikasi Kemudian ada godaan Waduh itu repot tuh memang Teman-teman Berakhirnya Dibilang tragis yuk Gak ada yang nguber-nguber Gak ada yang ngejer-ngejer Mungkin kalau keluarga kerajaan Lebih diuber kan Dikejer Ini hanya demikian aja Yaudah film berakhir Jadi Tapi hidupnya ya Dibilang bahagia Juga enggak Biasa Sepi Malah nanti Rentan Gak ada yang lindungin Orang jahat Segala malah dateng Dan gak tau Kelanjutan hidup manusia kan Kalau dia Sudah gak punya siapa-siapa lagi Gak ada yang bantu Apalagi dia pernah berbuat jahat Nanti orang lain dateng Dia mau nyelamatin juga Dijakin lagi gimana Selalu berbuat baik teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share, komen Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Babak Sampai jumpa di video-video saya